pastikan serbuk ini sudah ada dalam keadaan kering dan kering kemudian kalau kita cium itu tidak berbau maksudnya tidak berbau solar ataupun oli biasanya di penggergajian itu untuk melumasi alat-alat keringnya yaitu memakai solar dan oli yang akan mengakibatkan mesilium jamur tidak tumbuh atau bibit mati dikarenakan kandungan oli kandungan solar ataupun getah itu belum hilang langkah yang dianjurkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di Regina Jamur channel baik untuk kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri media serbuk yang siap artinya disini banyak para petani yang bertanya kepada kita dan ini hal sepele jangan dianggap sepele karena media tanam dari jamur tiram adalah serbuk bergaji banyak para petani jamur tiram yang yang mengabaikan bagaimana sih serbuk yang layak untuk menjadi dijadikan sebagai media tanam jamur tiram mari kita simak video terkini selamat menyaksikan yang harus diperhatikan bagi sahabat tani terutama petani jamur yang pertama adalah pemilihan jenis serbuk bergaji bisa dilihat ini sama saudara-saudara ini jenis serbuk bergaji kayu lunak yaitu jenis albasiah yang pertama kenali dulu jenis serbuk kayunya yang kedua pastikan serbuk ini sudah ada dalam keadaan kering dan kering kemudian kalau kita cium itu tidak berbau maksudnya tidak berbau solar ataupun oli biasanya di penggergajian itu untuk melumasi alat-alat gergajiannya yaitu memakai solar dan oli yang akan mengakibatkan mesilium jamur tidak tumbuh atau bibit mati dikarenakan kandungan oli, kandungan solar ataupun getah itu belum hilang langkah yang dianjurkan adalah pertama, apabila saudara-saudara memperoleh serbuk kayu dari penggergajian sebaiknya jangan langsung dilakukan pemrosesan pengomposan yang harus anda lakukan adalah yang pertama menjemur daripada serbuk kayu tersebut sehingga kadar solar, kadar oli ataupun getah dari yang berasal dari kayu ini telah hilang ataupun berkurang jemur sampai kering kemudian antara 2 sampai 3 hari baru lakukan proses pengadukan atau pengomposan untuk dijadikan media tanam di budidaya jamur tiram langkah kedua bisa juga anda lakukan perendaman si serbuk ini ke dalam air tentunya harus pakai karung kalau pakai karung kan memudahkan kita mengangkatnya mengangkat masukkan ke dalam air kemudian rendam antara 3 harian biar kadar oli ataupun solar ataupun getah keluar ke permukaan air kemudian ditiriskan dan dijemur pastikan juga kondisi serbuknya kering karena nantinya ini pada proses pengadukan akan dilakukan penambahan air ini tentunya sangat sepele kalau dibilang tidak banyak petani yang istilahnya tahu karena mau ditanaman tanaman biasa atau sayuran dan sebagainya yang harus kita siapkan adalah media tanamnya biar tanaman itu subur begitu pula dengan kita menanam bibit jamur tiram siapkan dulu serbuknya yaitu tadi banyak petani jamur yang menyepelekan hal tersebut padahal ini adalah hal yang paling penting yaitu menyiapkan dulu media tanamnya yang siap atau layak ditumbuhi oleh jamur dan untuk jenis serbuk yang layak itu ada dua sebenarnya jenis serbuk kayu lunak dan jenis serbuk kayu keras untuk kayu keras itu sendiri banyak yang cerita WA sama saya Pak kayu jati bisa tidak Pak kayu mahuni bisa tidak bisa asalkan syarat tadi yang saya sampaikan telah di lakukan cara-cara tersebut untuk kayu lunak cukup satu hari satu malam pada saat pengomposannya tetapi untuk jenis serbuk kayu keras itu minimal dua hari dua malam karena kayu keras itu agak lama pelapukannya ingat jamur tiram adalah jamur yang tumbuh di kayu yang lapuk jadi jangan dianggap hal sepele untuk penyiapan serbuknya ini banyak orang katanya gagal untuk dibudidaya jamur tiram kurang matang oke emang kurang matang bibit kurang bagus emang salah satunya bibit kurang bagus penyetiman telah matang bibit sudah bagus masih juga gagal kita jangan menyerah ini adalah langkah awal penyiapan bahan media tanam yang sangat patah menurut saya pengalaman saya di budidaya jamur tiram seperti itu baru kemarin kita temukan hal yang seperti ini saya juga sama mengabaikan kualitas dari serbuk ini ternyata kegagalannya sampai 30-40% setelah kita lakukan analisa penelitian bahwa yang terjadi hal seperti itu jadi serbuk datang dari pengergajian langsung kita kompos langsung kita olah akhirnya gagal juga seperti itu ini mungkin alhamdulillah telah kita lakukan langkah-langkah yang telah kita sampaikan saya sampaikan tadi ini alhamdulillah hampir ya mungkin 99% bagus inilah hasilnya pemirsa setelah kita mengikuti prosedur yang saya bicarakan alhamdulillah ini hasilnya bagus seperti ini alhamdulillah bagus hasilnya setelah kita praktekkan hal yang kita bahas tadi nah seperti itu karena saya juga ya kalau dibilang belum masak ini steamer saya sudah 100 derajat celcius saudara-saudara bukan saya pamer alhamdulillah ini steamer ada pengukur suhunya dan barnya tetapi masih ada gagal yaitu tadi pengalaman saya itu menyepelekan serbuk dan akhirnya yang saya lakukan adalah penjemuran atau perundaman seperti itu ini mudah-mudahan bermanfaat dikarenakan ya kalau ada masalah kita bisa sharing bagaimana cara mengatasi masalah tersebut mohon bantuannya like, komen, dan subscribe-nya semoga semoga regenda jamur menjadi inspirasi ataupun solusi bagi sahabat tani jamur tiram terutama yang pemula walaupun yang sudah master-master kalau misalkan ada hal-hal yang perlu disampaikan silahkan bisa komen di kolom komentar mudah-mudahan bermanfaat selamat mencoba mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani jamur tiram selamat mengaplikasikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya